Selesai retreat, saya bawa pulang ke Sydney Apa terjadi hari pertama di rumah besoknya saya lihat Pembuluh darahnya di sini, di seluruh tubuh pecah semuanya Saya lihat Dia bilang, lo aku kok kayak orang geger otak ya Kenapa? Nggak bisa gerak, mataku kok buta Nggak bisa lihat, pecah semua pembuluh darahnya Nggak bisa lihat Merah semua kayak darah semuanya Saya bilang, apakah saya tipu dia? Apakah saya bohongi dia? Nggak Kamu jangan goyang, kamu jangan buka mata Sudah tidur saja, ucapkan syukur Sebab pembuluh darahmu pecah semuanya Oh pantesan, aku kayak orang anu ya geger otak Ucapkan syukur Mati di Australia atau mati di Indonesia Sama saja tetap pulang ke surga Lalu dia berkata Aku ini kok sudah ringan ya badanku ya Naik turun, naik turun Iya kamu ini sudah diambang pintu surga, tahu nggak? Saya bilang Lalu dia bilang, nyetel kaset siapa? Dada Siang malam ini aku dengar pujian-pujian terus Terus itu kamu di luar pintu surga Jadi dengar Aku ini bisa ngalami Oh ini sudah diantara ambang pintu surga? Iya Jadi aku ini mau pulang? Iya Terus bagaimana? Ya sudah, ucapkan syukur Kalau harus pulang, pulang Nah terus tugasmu bagaimana? Aku nanti berdoa Aku nanti lapor bapak Dan bapak yang menetapkan Siapkan dirimu Karena harus pulang Pulang Dan saya itu tahu Karena melayani orang yang mau pulang itu banyak Jadi saya sudah tahu Oh Lah istriku ini sudah selangkah Tinggal Sudah tinggal separuh langkah ini Tinggal Beres Kamu bisa ketawa Karena enggak istrimu Coba istrimu Kamu salah nangis Enggak ketawa Betul enggak? Tapi saya tidak menangis Dan saya tidak juga ketawa Saya tenang saja Dan anak saya di negeri Belanda Perempuan di Entrukau Papa Apa terjadi dengan mama? Saya berkata Ibumu sudah di pintu surga Lalu anak saya bilang Betul papa Aku dapat penglihatan Kaki mama sudah diambang pintu surga Satu Tinggal selangkah lagi Dan mama masuk dalam kerajaan surga Tetapi mama menoleh ke belakang kepada anak-anak Betul? Sebab ibumu minta Supaya boleh pulang di Indonesia Karena mau ketemu dengan adik-adikmu Terus bagaimana Papa Tuhan Sebentar Papa mau beres-beres sama Tuhan Langsung saya berdoa Di sebelah dia Saya berkata Kamu ucapkan syukur Kalau harus berangkat-berangkat Kalau harus pulang-pulang Kamu siap-siap Aku tungguin kamu Kemudian saya berdoa Tuhan Engkau lihat istriku Sudah mau berangkat Dan dia sebentar-sebentar ngomong Oh aku ini sedang pergi lagi Ya pergi ke sana Ini malekat-malekat ini Enak ya di sana Ini malekat-malekat sudah menyambut aku Betul? Saya bilang Sudah tidak usah khawatir Jangan dipikirkan Lalu pada waktu itu Saya berdoa begini Tuhan Engkau lihat istriku Sudah diambang pintu Pulang Sekarang terserah engkau Kalau istriku ini meninggal di sini Pelayanan masih 3 minggu Kalau engkau Memperintah hamba Menyelesaikan pelayanan Istriku tak balsem Tetapi engkau perhatikan Apa kata orang Yusak sudah gila Istri yang mati Tidak diurusi Betul tidak? Silahkan Aku rela menderita Asal engkau yang memerintah Tetapi kalau engkau Katakan istriku pulang Dan aku harus mengurus dia Aku bawa pulang ke Indonesia Pelayanan 3 minggu Di Australia Gagal total Dan engkau sudah berjanji Aku tidak akan gagal dalam pelayananku Terserah Sekarang kau pilih Dan apa terjadi Roh Al-Qudus Saudara tahu Berbicara jelas Dalam hati saya Dia berkata begini Yusak Engkau minta kepada Bapak Di surga Bapak sudah siap Memberikan setiap Permohonanmu Kira-kira Kalau saudara Dengar gitu Cepat-cepat Minta apa? Tambahan umur lah Hati-hati Jangan kepancing Disitu saya berdoa lagi Baik Tuhan Tapi apa yang aku harus minta? Roh Al-Qudus Berbicara jelas Minta nak Sesuai dengan permohonanmu Menyelesaikan Dan melayani Allahmu lebih dahulu Saya katakan Baik Tuhan Bapak Aku minta satu perkara Untuk dapat menyelesaikan Tugasku di Australia ini Pelayanan tiga minggu lagi Aku selesaikan dengan baik Sesuai dengan janjimu Dan Bapak mengatakan Aku beri Karena kau mendahulukan aku Maka aku memperhatikan Masalahmu Lalu saya berkata Oke Tuhan Berarti istriku tidak jadi mati sekarang Tidak Lalu saya Amin Saya katakan Siap-siap Tidak pulang Disini Bisa pulang Ke Indonesia Oh aku sembuh lagi Sembuh Percaya Ucapkan syukur Dalam waktu tiga hari Sembuh total Tidak tahu Matanya jadi putih 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 Jambon Jambon Jadi putih Lalu sudah bisa lihat Oh sudah bisa lagi Beres Beres Darah tahu Darah-darah yang membeku Di bawah kulit Menjadi Lenyap Semuanya Sekarang Sembuh total 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 Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Saudara tahu Hidup kekerestenan itu Tidak terikat Hidup kekerestenan Sudah ada kemerdekaan Mati Itu bukan masalah Tetapi cuma pindah Tempat Kok pusing amat Maka dari itu Saudara Kita Iman Percaya kita Kita harus Periksa Allah Sendiri Berkata Kepada kita Di dalam Ayat yang Kelima belas Sesungguhnya Aku membuat Engkau menjadi Papan pengirik Yang tajam Dan baru Dengan gigi Dua jajar Engkau akan Mengirik Gunung-gunung Dan menghancurkannya Dan bukit-bukit pun Akan kau buat Seperti sekam Bukan berarti Tidak ada Gunung Kesukaran Bukan tidak ada Pahambatan Bukan tidak ada Kesulitan Dan segala macam Masalah Gunung Di depanmu Tetapi Kamu akan Mengirik dia Berarti Saudara harus Lawan dia Kerjakan Sampai gunung itu Menjadi Rata Dan itu Membutuhkan Kesetiaan Itu Membutuhkan Pengharapan Itu Membutuhkan Ketekunan Itu Membutuhkan Kepribadian Yang kuat Karena Engkau Tidak seorang diri Kalau Engkau Mengatakan Tuhan Aku seorang diri Menghadapi gunung ini Aku tidak Mampu Menyelesaikan Tidak bakal Engkau Menyelesaikan Tapi Kalau Engkau Katakan Tuhan Biarpun Gunung ini Sebesar ini Sekalipun Aku Sanggup Mengirik Dia Sesuai Dengan Ferman Engkau Sanggup Karena Dimana Tenagamu Habis Dimana Kekuatanmu Sudah Habis Allah Bertindak Ini Karena Kita Tidak Hidup Dengan Visi Jasmani Tapi Kita Hidup Dengan Visi Rohani Kehendak Jasmani Kita Tidak Lakukan Kehendak Ruh Kita Kita Harus Menyadari Di dalam Ayat Yang Keempat Belas Allah Sendiri Katakan Janganlah Takut Aisi Cacing Yaakob Aisi Ulat Israel Allah Tahu Bahwa Saudara Dan Saya Itu Kayak Cacing Kayak Ulat Tidak Punya Kemampuan Apa-apa Tapi Allah Berkata Gunung Engkau Akan Irik Aneh Tidak Antagonis Saudara Tetapi Justru Disini Disitu Allah Kita Luar biasa Jangan Panik Jangan Takut Jangan Khawatir Di dalam Segala Perkara Allah Sudah Tahu Jikalau Engkau Diberikan Masalah Allah Tahu Bahwa Engkau Sanggup Mengatasi Kalau Allah Tahu Bahwa Engkau Tidak Sanggup Itu Sudah Disingkirkan Lebih Dahulu Ini Kehidupan Kekristenan Jangan Terpengaruh Oleh Apa Saja Yang Kamu Lihat Dan Dengar Tetapi Apa Yang Roh Berkata Kepadamu Maka Dari Itu Yang Penting Apa Tiap Hari Harus Mengadap Kepada Dia Tiap Pagi Setiap Pagi Saya Katakan Harus Mengadap Kepada Dia Dahulukan Dia Di dalam Membaca Firman Tuhan Dan Berdoa Maka Engkau Menghadap Kepada Dia Bercakap Cakap Dengan Dia Kau Akan Dipimpin Dia Kalau Engkau Mendahulukan Dia Dia Akan Mendahulukan Kamu Tidak Mungkin Kau Ditinggalkan Makanya Makanya Banyak Banyak Orang Iri Kalau Lihat Saya Enak Ya Kayak Yusa Minta Apa Saja Dikasih Minta Apa Saja Dikasih Tapi Saudara Tahu Bayar Hargan Yang Yesus Minta Jangan Takut Jangan Khawatir Aku Sudah Lakukan Segala Perkara Untuk Engkau Yesus Sendiri Padang Gurun Sekalipun Akan Dikirim Air Dan Jadi Sungai Bagi Allah Tidak Ada Barang Yang Mustahil Kalau Saudara Dalam Kekurangan Saudara Lalu Berkata Waduh Minum Dimana Ya Tarik Dimana Ini Gurun Tidak 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 Kalau Saudara Tuhan Aku Butuh Air Dari Mana Bukan Urusan Saya Itu Urusan Mu Pada Waktunya Engkau Datangkan Sendiri Bagaimana Caranya Tidak Tidak Tau Relax Saudara Pada Waktu Saya Mau Ke Australi Saudara Tau Anak Perempuan Anak-anak Laki Dua Saya Tinggal Di rumah Perempuan Berangkat Ke Eropa Dan Akhirnya Di rumah Tinggal Uang Sekitar Rp4 Rp500 Saya Bilang Nak Sebulan Ini Saya Kira Rp400 Cukup Nak Buat Rumah Tangga Ini Anak Saya Jawabannya Bagaimana Kan Tuhan Yang Tahu Papa Tidak Cukup Nanti Dikasih Nah Itu Harusnya Oke Oke Jadi Papa Berangkat Kamu Tidak Khawatir Ya Tidak 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 Lalu Yang Ngantar Saya Ke Jakarta Apa Terjadi Besok Berangkat Jam 5 Jam 9 Malam Ada Telepon Dari Jakarta Teleponnya Begini Pak Yusa Saya Dengar Kamu Mau Ke Australia Ya Kapan Besok Jam 5 Pagi Saya Berangkat Dari Bandung Dia Bilang Apa Kenapa Dada Dada Lola Ada Apa Kenapa Kamu Negor Saya Dada Dada Saya Yang Berangkat Kamu Yang Ribut Saya Bilang Kenapa Nggak Kasih Tahu Kasih Tahu Buat Apa Nanti Dikasih Tahu Hamba Tuhan Mau Pergi Ngasih Tahu Ngasih Tahu Disang Amin Tahu Betul Nggak Waduh Mau Pegi Pegi Kasih Tahu Kalau Nggak Ngasih Sang Nggak Enak Nggak Ngasih Tahu Salah Ngasih Tahu Salah Betul Nggak Hamba Tuhan Serba Salah Mangkut Sampai Gerak Dan Apa Terjadi Saya Langsung Tegur Orang Itu Saya Nggak Nggak Ngasih Tahu Karena Saya Tahu Banyak Orang Mulutnya Loncer Nanti Kasih Tahu Mau Berangkat Malah Yang Sang Minta Sang Ya Jangan Gitu Loh Pak Yusa Kenapa Aku ini Terus terang Mau titip Boleh Tapi Tidak Besar Overweight Nanti Kalau titip Boleh Kecil Oke Saya titip Jam berapa Pak Pak Yusa Tiba di Jakarta Jam 9 Lewat Di Jalan Senayan Kamu titip Saja Di tempat Saudara ini Nanti Saya Ampiri Saya Bawa Oke Pak Saya titip Ya Pak Ya Jam 9 Sudah Ada Titipannya Disitu Tolong Bawa Ya Pak Ya Saya Ngampir Ke rumah Orang itu Saya Tanya Mana titipannya Si Saudara ini Lah ini Saya baca Titipan Dari saya Untuk Keluarga Yusa Loh Aneh Loh katanya titip Buat saudaranya Di Australia Tidak Dia bilang Ya ini titip Buat Yusa Saya Iya Lapa Tidak tahu Tidak buka Di depan orang ini Krek Apa Dua Gebok Dua Jut Untuk Tambah Tambah Pak Loh Tambah Tambah Kok Dua Jut Lalu Anak saya Bila Berapa Dua Jut Satu Buat Papa Satu Buat Saya Saudara Tahu Saya Bila Betul Mak Mamamu Mungkin Mau Beli Apa Apa Jadi Mamam Biar Bawa Kamu Bawa Oke Bawa pulang Saudara Tahu Alah Tidak Pernah Terlambat Alah Tidak Pernah Dia Tepat Pada Waktunya Dia Tahu Kebutuhan Dan Keperluan Anak-anaknya Dia Lengkapi Segala Perkara Saudara Tahu Maka Dari Itu Tidak Ada Kesukaran Yang Akan Mengalangi Saudara Yang Saudara Tidak Mampu Untuk Meratakannya Yesus Pada Waktu Dia Berjalan Dalam Dunia Dia Mengirim Allah Mengirim Yohanes Pembaktis Untuk Meratakan Jalannya Dan Engkau Dan Saya Adalah Anak-anak Yesus Engkau Dan Saya Anak-anak Raja Sebelum Raja Berjalan Sudah Diratakan Dan Kalau Anak Raja Jalan Di Belakang Rajanya Sudah Rata Pak Belun Sudah Kok Pusing Kamu Kenapa Karena Kamu Kurang Percaya Bahwa Allah Bapak Ada Di Depan Kamu Orang Lihat Saya Bingung Setiap Kali Datang Sampai Saudara Saya Sendiri Bilang Setiap Kali Saya Datang Selalu Ada Yang Baru Selalu Ada Yang Baru Ya Saya Bilang Kenapa Yesus Berkata Alkitab Berkata Selalu Baru Betul Tak Betul Tak Selalu Baru Baru Apanya Segala Galanya Bisa Pokoknya Mesti Ada Yang Baru Kalau Tidak Berbahaya Pancet Berbahaya Kerbil Bongsai Terus Hati-hati Saya Bilang Maka Dari itu Saudara Kehidupan Kekristian Kita harus Periksa Tidak Hanya Rohani Tapi Rohani Dan Jasmani Jangan Lihat Jasmani Lihat Rohani Maka Akan Terjadi Jasmani Otomatis Yesus Sudah Berjanji Cari Dulu Kerajaan Surga Serta Kebenarannya Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Itu Kehidupan Kekristianan Saudara Disini Allah Berkata Engkau Akan Menampi Mereka Lalu Angin Akan Menerbangkan Mereka Dan Badai Akan Menyerahkan Mereka Kalau Gunung Itu Saudara Tampi Tapi Tanahnya Tidak Dilempar Oleh Angin Diterbangkan Oleh Angin Saudara Akan Kehubukan Gunung Itu Sendiri Tapi Allah Yang Akan Menyingkirkan Dan Kamu Akan Berjalan Dengan Rata Allah Sudah Berkata Kepada Kita Orang Orang Sengsara Dan Orang Orang Miskin Sedang Mencari Air Tetapi Tidak Ada Lidah Mereka Kering Kahosan Tetapi Aku Tuhan Akan Menjawab Mereka Yang Dikatakan Oleh Tuhan Ini Siapa Orang Yang Merasa Miskin Rohan Mencari Air Kehidupan Yang Selalu Haus Akan Kebenaran Selalu Haus Pimpinan Roh Kudus Ia Akan Dijawab Oleh Allah Sudara Tidak Perlu Takut Dan Khawatir Menghadapi Segala Perkara Baca Alkitab Dalami Alami Lakukan Relax Jangan Terlalu Tegang Cepat Capek Relax Menghadapi Apa Saja Allah Sanggup Lakukan Segala Perkara Tidak Ada Barang Yang Mustahil Bagi Allah Saudara Tau Kamu Harus Tau Hati Dan Pikiran Allah Tau Akan Kesenengan Allah Bukan Kesenengan Pada Waktu Saya Mau Berangkat Ke Australia Saya Pikir Gini Tuhan Anak-anak Sudah Ganti Mobil Mosok Saya Tidak Mau Ganti Sendiri Tuhan Tuhan Ganti Tuhan Lalu Tuhan Bilang Aku Saya Bilang Gini Tuhan Mobilku Ini tak Jual Dulu Nanti Pulang Dari Australia Ganti Tuhan Tidak Dijawab Lalu Saya Bilang Kenapa Tuhan Tuhan Tidak Jawab Lalu Akhirnya Tuhan Ngomong Gini Karena Aku Cinta Kamu Karena Aku Sayang Kamu Kalau Kamu Mau Jual Jual Wah Saya Dijawab Gitu Lalu Saya Apakah Jual Tidak Oh Berarti Karena Engkau Cinta Aku Jadi Ini Bukan Kehendak Tuhan Tapi Kehendak Tuhan Tidak Jadi Saya Bila Tidak Jadi Saya Jual Tidak Anak Saya Bila Kenapa Tidak Jadi Dijual Tidak Tuhan Jawabnya Gini Itu Berarti Kehendak Tuhan Oh Ya Papa Itu Mendahulukan Tuhan Selalu Ya Pulang Dari Australia Apa Terjadi Saudara Saya Bila Tidak Ganti Tidak Papa Pokoknya Kalau Tidak Disuruh Tidak Malah Dia Ngomong Nanti Warnanya Mobilmu Itu Ijo Muda Kopi Susu Ijo Muda Oh Aku Sudah Dikasih Tahu Bakal Itu Eh Tidak Mikir Mau cari Dimana Mau Jual Tidak Saya Pergi Ngurusin Rumah Tangga Sebentar Mau Pelayanan Eh Tuhan Pelayanan Istirahat Tiga Hari Pulang Dari Australia Eh Tuhan Hampir Ke Toko Itu Eh Lihat Eh Loh Tidak Ada Mobil Kayak Gini Ah Coba Ini Bener Tidak Istri Anak Anak Ini Wah Ini Pak Ini Pak Cocok Cocok Eh Saudara Tahu Ada Orang Itu Dateng Sablonnya Itu Bilang Apa Pak Yusa Kenapa Tidak Ganti Ganti Mobil Nanti Tunggu Waktu Tuhan Ini Loh Saya Ini Sudah Digerakkan Tuhan Gerakkan Tuhan Apa Buat Mobil Kamu Berapa 13,5 Juta Oh ya Tapi pegangi dulu Nanti Kalau sudah Waktunya Waktu-waktu Dateng ya Ambil Eh Setelah Lihat Mobil Wah Ini Tambah Berapa Ini Tambah 17 Bagaimana Istri Saya bilang Oke Cocok Cocok Anak bilang Cocok Sejahtera Oke Dateng Kepada Orangnya Eh Second 13,5 Kenapa Sudah dapat Berapa Tambah 17 Lah kamu Oh masih ada Jangan khawatir Sudah disediain Semua Bayar Kontan Bawa Mobil Baru Honda Prestis Denk Bawa pulang Sampai Ganti lagi Tuhan Sudah bilang Ganti Ganti Sudara tahu Allah itu Sanggup Lakukan Segala Perkara Sudara tahu Dan Engkau Tidak Perlu Khawatir Takut Bimbang Ragu Waktu Allah Bukan Waktumu Allah Sanggup Menggerakkan Dunia Untuk Mengirim Berkat Kepadamu Bukan Kamu Yang Kejar Kejar Berkat Tapi Berkat Yang Akan Mengejar Kamu Tahu Itu Hidup Kekristenan Allah Sendiri Padang Gunung Aku Akan Alirin Jadikan Sungai Aku Akan Tanam Pohon Pohon Sanubar Pohon Cemara Sekalipun Aku Tanam Berdampingan Allah Melakukan Segala Perkara Untuk Saudara Dan Saya Apabila Allah Mengendaki Berarti Allah Sudah tahu Bahwa Engkau Dan Saya Mampu Dan Itu Harus Saudara Imani Tunggu Waktu Dan Saatnya Tuhan Semua Tiba Asalkan Motivasi Hatimu Selalu Menyenangkan Hatinya Dia Tidak Ada yang Mustahil Bagi dia Saudara Dimana Saja Allah Sanggup Lakukan Segala Perkara Melayani Dimana Saja Sama Saja Saudara Tahu Yang Menyediakan Uang Saya 13 Tengah Itu Orang Itu Tidak Pernah Saya Layani Bukan Orang Yang Saya Layani Saudara Tahu Tapi Justru Tuhan Yang Mengutus Orang Itu Aneh Tidak Sebab Tuhan Tidak Mau Saya Mengharapkan Pelayanan Lalu Membalas Jasa Saudara Tahu Allah Sediakan Segala Galanya Dan Allah Yang Atur Saudara Percaya Bahwa Allah Mu Itu adalah Allah Yang Luar Biasa Sediakan Segala Perkara Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Alkitab Sudah Berkata Firman Tuhan Berkata Engkau Israel Hambaku Hayakub Yang Telah Kupilih Keturunan Abraham Yang Kukasihi Engkau Yang Telah Kuambil Dari Ujung Ujung Bumi Dan Yang Telah Kupanggil Dari Penjuru Penjurunya Aku Berkata Kepadamu Perhatikan Engkau Hambaku Aku Telah Memilih Engkau Dan Tidak Menolak Engkau Janganlah Takut Sebab Aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Akan Meneguhkan Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Percayakan Hidup Hidup Dalam Tangan Dia Engkau Berjalan Bersama Dengan Dia Tidak Perlu Takut Dan Khawatir Langkah Demi Langkah Menghadapi Bahaya Seperti Kematian Sekalipun Allah Sanggup Lepaskan Kalau Allah Berkata Pulang Pulang Kalau Allah Berkata Tambah Tambah Betul Tak Jangan Takut Jangan Khawatir Hadapi Segala Perkara Dengan Penuh Pengucapan Syukur Amen Mari Kita Berdoa Tuhan Firman Sudah Hamba Sampaikan Dan Anak Anak Mu Pada Saat Ini Mereka Sudah Mendengar Bagaimana Tangan Kanan Kami Dipegang Oleh Mu Dan Kami Berjalan Bersama Dengan Engkau Tuhan Kemana Engkau Kehendaki Kami Mau Menurut Tetapi Kerap Kali Kami Tidak Mampu Menjadi Papan Pengirik Kami Membatasi Kuasamu Kami Melihat Diri Kami Cacing Tuhan Kami Melihat Diri Kami Ulat Tuhan Tidak Mempunyai Tulang Tidak Mempunyai Kemampuan Dan Kami Tertekan Karena Kemampuan Kami Terbatas Tetapi Malam Ini Tuhan Justru Mengatakan Cacing Yang Tidak Punya Tulang Sekalipun Tuhan Mau Jadikan Papan Pengirik Yang Tajam Allah Sanggup Mengubahkan Daging Yang Tidak Berarti Menjadi Satu Perkara Yang Keras Dan Berarti Karena Allah Sanggup Melakukan Segala Perkara Maka Pada Malam Hari Ini Apabila Anak-anakmu Menghadapi Masalah Gunung-gunung Masalah Penderitaan Sakit-penyakit Ekonomi Tuhan Pada Malam Hari Ini Apabila Mereka Percaya Hamba Mohon Kau Turunkan Kemampuan Dan Kekuatan Kalau Saudara Menghadapi Masalah Kalau Saudara Percaya Katakan Nyatakan Kepada Tuhan Angkat Tangan Katakan Tuhan Aku Percaya Ulurkan Tangan Kanan Katakan Ini Tangan Kananku Yesus Pegang Tangan Kananku Yesus Karena Aku Tahu Dengan Engkau Pegang Tangan Kananku Aku Akan Menuju Kepada Kemenangan Demi Kemenangan Tuhan Gunung Gunung Kesusan Sekalipun Akan Aku Irik Tuhan Aku Akan Tampi Yesus Bersama Dengan Engkau Karena Aku Tahu Engkau Pemenang Tuhan Amba Memohon Turunkan Roh Damai Sejahtera Roh Iman Taruniakan Kepada Tiap Anak Anak Mu Disini Berikan Visi Yang Baru Tuhan Karena Engkau Allah Kami Yang Hidup Dan Ajaib Jadikan Kami Kemuliaan Mu Di Tengah Tengah Famili Kami Luarga Kami Kenalan Kami Karena Kami Tahu Kalau Engkau Mau Kau Sanggup Lakukan Segala Perkara Bagi Kami Terima Kasih Bapak Memasrahkan Hidup Hidup Kami Selanjutnya Dalam Tangan Terima Kasih Bapak Saudara Berdoa Katakan Kepada Dia Katakan Gunung Gunung Kesulitan Mu Hadapkan Kepada Dia Dan Dia Akan Menjadikan Kamu Pengirik Kamu Akan Dijadikan Mampu Bapak Bapak Sni sulfur